Intro Lahir pada tahun 1969 di Hudisval, Sweden Thomas Brolin telah menunjukkan bakatnya sebagai pesipak bola saat masih berusia muda Bahkan, di tahun 1984, Brolin yang ketika itu masih berusia 14 tahun telah melakukan pertandingan profesionalnya bersama dengan Nesvikens X melawan Kalifors di kasta keempat kompetisi sepak bola Swedia Setelah membuat 36 penampilan, Brolin kemudian pindah ke Gifsundsval yang menawarinya kontrak menarik Tidak hanya bermain di klub tersebut, mereka juga menjanjikan pendidikan formal kepadanya Setelah itu, Brolin melanjutkan karirnya bersama dengan IFK Norkoping dan berhasil mencetak 7 gol dari 9 penampilan di tahun 1990 Dari IFK Norkoping, bakatnya mulai dilirik oleh klub besar era 90-an asal Italia Parma Calcio Bermain bersama Alessandro Melli di lini depan Parma Brolin berhasil mencetak 7 gol dan membawa Parma finish di posisi kelima seri A musim 1990-1991 Di musim selanjutnya, Brolin yang semakin dipercaya oleh pelatih berhasil memenangkan Coppa Italia dan Piala Winners di musim 1992-1993 Puncak karir seorang Thomas Brolin terjadi saat ia membela tim Naswedia pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat Saat itu, Brolin yang masih berusia 24 tahun bermain bersama Martin Dahlin dan Kenneth Anderson yang memiliki tubuh tinggi menjulang Meski hanya mampu bermain imbang melawan Kamerun di pertandingan pertama Swedia berhasil melumat Rusia dengan skor meyakinkan 3-1 di pertandingan kedua Tak hanya itu, mereka juga mampu menahan imbang favorit juara Brazil dengan skor 1-1 Brolin yang mencetak 3 gol dalam Piala Dunia 1994 berhasil membawa Swedia menduduki posisi ketiga sekaligus masuk ke dalam tim All-Star Piala Dunia Setelah gelaran Akbar Piala Dunia berakhir, di tahun yang sama Brolin justru mengalami nasib buruk Saat itu, ia menderita patah kaki ketika membela Swedia di kualifikasi Euro 1996 Ditambah lagi, Brolin harus absen ketika Parma berada di puncak kelas men seri A dan unggul 2 poin dari posisi kedua Namun, ketika Brolin kembali dari cedera pada bulan April Saat itu, Parma sudah tertinggal 8 poin dari Juventus yang akhirnya keluar sebagai juara di musim 1994-1995 Brolin yang masih dalam pemulihan kondisi di Parma Posisinya mulai terancam ketika Parma mendatangkan Hristo Stoikov dari Barcelona Thomas Brolin yang tidak sabar dengan keadaan akhirnya memutuskan untuk hengkang ke Inggris bersama dengan Leeds United di akhir tahun 1995 Selama bermain untuk Leeds United, Brolin justru tidak banyak memiliki tempat dan lebih sering dipinjamkan ke klub lain seperti FC Zurich, Parma dan kemudian pindah secara permanen ke Crystal Palace di tahun 1998 Awalnya menyenangkan pergi latihan setiap hari dengan Palace Tapi, pada akhirnya itu tidak lagi menyenangkan Saya memikirkannya selama musim panas dan memutuskan untuk berhenti itu bukan karena cedera Jika Anda ingin terus bermain di level tertinggi, Anda harus berlatih setiap hari Tapi, saya tidak tertarik lagi Setelah gagal di Inggris, akhirnya Brolin memilih kembali ke Sweden dan bermain untuk Hudisval ABK di devisi 2 Norland Hanya tampil satu kali bersama dengan Hudisval Brolin memutuskan pensiun dini saat masih berusia 28 tahun Sejak tahun 1958, Thomas Brolin tercatat sebagai satu-satunya pemain Swedia yang masuk ke dalam skuad All-Star Piala Dunia yang bahkan belum pernah dicapai oleh Henrik Lersen maupun Zilatan Ibrahimovic Setelah memutuskan pensiun, kini Brolin beralih profesi sebagai penjual alat pembersih debu dengan merek Twinner Pro Brolin menciptakan merek dan merancang sendiri produknya yang diakini lebih canggih dari produk pabrik lain Saat ini, produk Twinner Pro milik Thomas Brolin telah diekspor ke seluruh daratan Eropa hingga ke belahan dunia Saya memiliki proyek lain di kepala saya Ketika saya berhenti bermain, seorang penemu datang kepada saya dengan ide baru tentang penyedot debu Saya pun kemudian membuka perusahaan itu Terima kasih telah menonton!